Dan drama ini agak ngingetin gue sama Hotel Deluna Hai, gue Denia Di video kali ini gue mau kasih first impression dari drama Korea yang baru aja tayang 2 episode Ini dia, Mystic Pop-up Bar Drama Korea Mystic Pop-up Bar atau yang judul aslinya itu Sanggap Pocah Sanggap Pocah Nah, drama ini bercerita tentang sebuah kedai, kedai makanan, kedai minum-minum gitu Kalian tau ya kalau suka nonton drama Korea yang suka di pinggir jalan pakai tenda warna merah Si pemilik barnya akan berbicara dengan pelanggan Dan akan membantu pelanggan untuk menyelesaikan masalah hidupnya lewat mimpi Jadi hari ini gue spesial pakai tusuk konde Kalian sumpit Karena gue gak pakai tusuk konde Sebagai imunium Gua lucu Drama ini tayang di JTBC Tayang perdana nya 20 Mei kemarin Dan akan tayang sampai bulan Juni nanti Dia tayangnya setiap hari Rabu dan Kamis Gendernya Gendernya fantasi, misteri Sejauh ini sih menurut gue ada komedinya juga Karena tujuan gue nonton ini sebenarnya karena komedinya Drama ini diadaptasi dari Betun Daum Seorang pemilik bar yang namanya Wolju Dia itu bisa membantu orang lain lewat mimpi Sebenarnya cerita ini dimulai dari kehidupan Wolju Waktu dia masih jadi manusia Tapi kemudian sesuatu terjadi Dan dia bunuh diri Di pohon keramat Lalu akhirnya dia mendapatkan hukuman Untuk menolong 100 ribu manusia Untuk menyelesaikan denda mereka Lewat kekuatan itu Lewat mimpi Di episode perdananya Drama ini dapat rating 3,6% Lumayan deh Dan di episode keduanya Dia dapat rating 1,8% Semoga aja ratingnya akan lebih menanjak Karena sebenarnya drama ini Mengangkat isu-isu sosial Jadi kayak masalah-masalah kehidupan pribadi Yang pasti dialami sama manusia Tapi dengan pemecahan masalah yang unik Yaitu lewat mimpi Sekarang gue mau ngomongin karakter dan pemeran Di dalam drama ini Yang pertama adalah Ajumonim Emonim Pemilik bar yang punya temperamen yang buruk Dia suka marah-marah Dia judes Dia jutek Padahal sebenarnya dia butuh orang lain Untuk bercerita tentang kelukesan Dan permasalahan mereka Karena itulah hukuman yang dia terima Yaitu untuk membantu manusia Menyelesaikan permasalahan hidup mereka Walju ini diperankan oleh Wang Joong Em Kalian pasti sudah kenal sama Wang Joong Em Karena dia itu sangat terkenal di drama Korea Bantah gue doang kali ya Jadi memang gue Semenjak gue nonton dia di drama Kill Me, Kill Me Gue ngikutin hampir semua drama yang Dia mainkan sesudahnya Nah beberapa dramanya Wang Joong Em Yang gue tonton Ada The Undated Kalau kalian pernah nonton Itu lucu banget Dan ada juga She Was Pretty Sama Pak Sojun Ini juga gemesin banget Buat kita kaum-kaum yang Kurang cantik Kill Me, Kill Me Itu yang tentang Kepribadian yang pecah Dan itu Keren banget menurut gue Gue sampe Ketika drama itu tamat Gue langsungnya Barang keberapa Barang keberapa lagi Salgu 있는지 Nado 아직 잘 모릅니다 D.I.D. Karnil Dajung Inti Raku aja Modem sang style Yojana Kero Hamo norah bulka Onul di jengce Ongul 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 di jengce Dan gara-gara nonton itu juga Dan tau kalo ternyata Mereka sebelumnya pernah Kerja sama barang Yaitu Secret Love Dan itu Sedih banget Berikutnya adalah Kan Kang Bei Nah Kang Bei ini Adalah seorang pemuda Yang ternyata Dia Kemampuan spiritualnya Terbuka Ya di kepala Sini terbuka Nyala Bercahaya Shiii Gitu Untuk orang-orang spiritualis Mungkin bisa melihatnya Kalo di drama itu Ceritanya gitu Jadi dia itu Kalo siapapun yang bersetuan Sama dia Akan tiba-tiba Menceritakan Keluhan Isi hati yang terdalamnya Kepada si Kang Bei Dilihatlah kemampuan Kang Bei Ini sama si Wolju Akhirnya Kang Bei Akhirnya diajak Untuk bekerja Di Mystic Pop-Up Bar Untuk membantu Wolju Mendapatkan Sisa sedikit lagi Dari 100 ribu orang Yang harus dia Bantuin Kang Bei ini Diperankan oleh Yuk Sungjae Iya Sungjae B2B Ya ampun Dia tuh manis banget Gitu tau gak sih Kayak anak-anak Anak-anak yang Gemesin gitu Padahal dia aja Usianya Padahal dia aja Kayak sekarang Masuk wajib militer Gitu kan Tapi Drama itu tuh cute banget Gue tuh gak sanggup gitu Dia tuh adalah Salah satu idol Yang effingnya Oke Drama ini juga adalah Drama Sungjae Setelah sebelumnya Dia vakum sebentar Setelah dia main Drama Goblin Kalian juga bisa tau ya kan Drama Goblin You Doka Amida Selain Goblin Dia juga pernah main Drama School 2015 Eh gue suka banget Dia di Drama School 2015 Itu sayangnya Disitu dia second lead Yang tersakiti gitu Jadi gue Tersakiti juga Karena gue suka Sama second leadnya Gimana dong Berikutnya adalah Ada Manager Gwee Manager Gwee ini Adalah Nggak tau deh Soalnya di dua episode Pertama ini Belum jelas banget Nah jadi si Manager Gwee ini Ditugaskan untuk Mengawasi si Wolju Di dunia manusia Untuk menjalankan Hukumannya Kayaknya sih bukan manusia juga Manager Gwee ini Diperankan oleh Choi Won Young Choi Won Young ini Sebelumnya pernah main Di banyak drama Yang Mohon maaf Sebelumnya Gue kurang engeh Heina Knock the flower Terus dia juga pernah main Di drama Sky Castle Doctor Personer Dan lain sebagainya Gitu ya Jadi Nggak tau sih Kenapa Om ini Gue nggak begitu enges Nge-selemukannya Mungkin karena Ketika gue ngeliat dia Sekilas Gue pikirin Oh Dia om yang itu Yang main di drama pasta Eh ternyata bukan Salah gue Oke Sekarang review dari gue Yang pertama Kenapa gue suka Suka Gue suka banget sih Pas nonton drama ini Di dua episode pertama ya Karena Genernya komedi Kocak banget Dan gue berharap Akan lebih kocak lagi Sampai di episode Episode yang berikutnya Bener-bener menghibur banget Di tengah kondisi Seperti sekarang ini Ya kan Kita udah stress Kita nonton yang stress Kayaknya makin stress gitu Akhirnya Gue pikir gue butuh yang refresh Makanya gue nonton lah Si mistik pop up bar ini Dan memang bener-bener refresh Nah yang berikutnya Ceritanya kan Dia harus bantu 100 ribu orang Untuk menyelesaikan dendam mereka Kan Jadi akan ada banyak sekali Cerita-cerita baru Di setiap episode Yang harus ditolong Sama si Wolju ini Dari setiap cerita itu Pastinya akan Menyentuh Tetap aja Dibawakan dengan Kocak sama mereka Jadi Menyelesaikan masalah Dengan cara yang Kocak Gue suka banget sih Soalnya Sungginya disitu polos banget Kan awalnya gue pikir ya Ngebantu orang lewat mimpi Itu kan cuma mimpi Bukan kenyataan Terus gimana cara terbantunya Iya gak sih Ternyata Di dalam mimpi itu Si Wolju itu Kayak motivasi juga Jadi dia tuh kayak Kasih petunjuk-petunjuk gitu Di dalam mimpi Jadi kalau kita tidur Terus kita bermimpi Ada petunjuk yang harus aku lakukan Dari saat aku bangun Itu nah Kayak gitulah yang dimaksudkan Di drama ini Wolju juga ngasih kayak Motivasi baru Semangat baru Dan ide baru Buat si orang yang bermasalah ini Untuk menyelesaikannya Di dunia yang Sebenarnya Terakhir Yang ini gue suka banget sebenarnya Kenapa? Karena Kan tadi ada Wolju Manager gue Sama Kang B ya Nah mereka bertiga ini Kocek banget Yang satu polos Yang satu suka marah-marah Yang satu seba salah Gue tuh ngeliatnya kayak Bapak, emak, anak gitu Suka banget lah Pokoknya emak mereka bertiga Kalian harus tonton Dan kalian harus ngeliat Kelakuan mereka bertiga ya Sumpah Serius Seperti drama pada umumnya Kita pasti akan Diajak untuk Terus mengikuti drama ini Dengan berbagai pertanyaan Dan misteri Yang akan terungkap Di episode-episode berikutnya Tau mau tau gak Kenapa dia bilang Dia sudah membunuh 100 ribu manusia Makanya dia harus menolong 100 ribu manusia Sebagai hukumannya Dia tau kan Kenapa si Kang B Itu mata batinnya Spiritualnya itu Bisa terbuka Kenapa? Apakah itu akan bisa Disenuhkan di masa depan nanti? Gak tau kan? Makanya Nampak aja terus drama ini Dari episode pertama Sampai episode terakhir Jadi itu tentang Mystic Pop-Up Bar Yang gue suka banget Sama dandanannya Wang Jungem Dan drama ini Agak ngingetin gue Sama Hotel Deluna Dimana si Chang Wol ya Dia harus Menjalankan hukuman juga Tapi beda guys Senang Ini beda Oke Yang ini semua Akan diselesaikan Di dunia mimpi Jadi kita akan Bermimpi bersama-sama Sekian dari gue Jangan lupa jaga kesehatan Dadah God bless you Sudah dulu Sampai sekian dulu First Petot Ternyata denginya buta Vohong 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 Salam Mimeng Terima kasih.